Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Abdul Mustajib Tentunya di TopJogsTV Pada kesempatan kali ini kita akan coba Reparasi handphone Oppo ya Handphone nya Oppo Yang terunlock Yang terkunci seperti ini Kita coba perbesar Oke kita perbesar layarnya Nah disini ya teman teman Bisa lihat Handphone nya Kita arahkan ke kamera Nah ini terkunci password ya teman teman Ada password nya kita tidak tahu password nya seperti apa Terkunci ya yang perlu teman teman persiapkan adalah Oke Pertama-tama software UV nya ya Teman teman persiapkan software UV nya Kemudian persiapkan juga kabel data yang bagus Contohnya seperti ini Kita akan coba perlihatkan Oke disini ada kabel data yang sudah saya tancapkan ke laptop saya Untuk flashing Ya untuk flashing Kita persiapkan Pertama-tama kita matikan dulu handphone nya Kita matikan dulu handphone nya Kita geser Oke Tunggu sampai mati Sudah mati ya teman teman Kemudian kita masuk ke UV ya Oke Kita pilih Qualcomm Kemudian kita pilih brand nya ya Kita cari OPPO OPPO salahku Oke Sudah Kemudian kita masukkan Tunggu Kita tunggu sampai loading nya selesai Kita masukkan SOC nya ya Pilih ke Snapdragon 410 Oke Kemudian kita masuk ke smartphone nya Oke teman 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 klik Volume atas Kemudian volume bawah Gini Sambil ditancapkan Oke Belum masuk Oke teman teman Kita Cek dulu Satu persatu Oke teman teman Disini Sambil menunggu Apa ya Handphone nya Terdeteksi oleh software Software nya Kita masuk dulu Ke software nya Nah teman teman Disini Saat kita Melakukan Klik ya Tombol atas Dan Tombol volume bawah Itu Terdeteksi Itu Terdeteksi Seperti Seperti ini ya Kawan kawan Teman teman bisa lihat Disini Qualcomm HS HS USB KD Loader KD Loader 9008 Kom 3 Disini kita perlu Menyesuaikan Chip nya Dengan cara Mengganti Seperti ini Kita cari Nah disini Sampai Terdeteksi ya Kemudian Kita identify Oke Sambil menunggu Teridentify Smartphone nya Kita bisa Sambil Mungkin Santai Santai Duduk Santai Oke Disini sudah Terdeteksi ya Kawan kawan Ada beberapa Partisi Yang Muncul Oke Banyak macam Nah kita Tinggal pilih Special Tax Oke Disini ada banyak Tool ya Untuk software Dari UV nya Yang pertama Clean virus Jadi membersihkan virus Factory reset Kemudian Nah kita Fokus ke Ini aja Kita Fokus ke Clear user lock Kita klik Nah kemudian Disini akan Tool nya akan Berjalan Kita tinggal Nunggu Sampai Selesai ya Oke Sambil menunggu Kita bisa Mungkin bisa Sambil Ngopi ya Teman-teman Bisa Nunggu Disini Sudah Selesai ya Kayaknya Clear user Lockdown Oke Disini sudah muncul Clear user Lockdown Selesai Yang perlu Teman-teman Pahami Yaitu Sesuaikan Brand nya Brand nya dulu Kemudian Chipset nya Qualcomm Kemudian SOC nya SOC itu Chipset nya Atau Bisa disebut Dengan CPU nya Kita sesuaikan Disini ada Ada Banyak sekali Macem Pilih yang Snapdragon 410 Pilih Snapdragon 410 Kemudian Ini Nah ini Kalau salah Gimana Kalau salah Ya Gak Gak Chipset nya Gak 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 Contohnya Oke Chipset nya Tidak Terdeteksi Kalau Kalau Salah Masuk Nah Disini Teman-teman Saya akan Coba Membuktikan Apakah Device nya Sudah bisa Berjalan Dengan Baik Kita Nyalakan Smartphone nya Kita Sabut Kita Nyalakan Oke Disini Sudah Loading Handphone nya Smartphone nya Sudah Loading Kemudian Kita Tinggal Tunggu Ya Disini Ada Azan Teman-teman Kita Sambil Nunggu Sudah Mau Membuka Kita Tinggal Tunggu Sejenak Ya Bagi teman-teman Sambil Menunggu Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Dukung Channel Ini Untuk Agar Lebih Baik Lagi Ya Mungkin Hasil Teman-teman Handphone nya Sudah Terbuka Bisa Semua game Tidak Terhapus Oke Ini ada game Mobile Legends nya Tidak terhapus Teman-teman Bisa Lihat Disini Ya Oke Sudah Terbuka Dan Alhamdulillah Sudah Selesai Buat kerjaan Kita Oke Teman-teman Bisa Lihat Nah Tadi Terlok Sekarang Sudah Terlepas Terima kasih Buat Teman-teman Yang Tonton Channel Ini Sampai Habis Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Tapi Kuotanya Bayar Sendiri Oke Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Tayangan Ini Bermanfaat Bagi rekan-rekan Semuanya Jangan Lupa Bahagia Dan Juga Cari Resiki Yang Halal Oke Terima Kasih Sampai Jumpa